Sementara itu, masa yang akan menggelar doa bersama di Monas esok hari mulai berdatangan ke Jakarta. Salah satunya melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Peserta doa bersama di Monumen Nasional tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten pada hari Minggu siang. Mereka datang dari berbagai daerah, salah satunya dari Tanjung Pinang. Menurut Aryo Wibowo, salah satu peserta dari Tanjung Pinang mengaku ia datang atas inisiatif sendiri. Kalau dari Tanjung Pinang sendiri belum tahu ya berapa orangnya, yang jelas pasti banyak yang mengikuti. Kalau saya berusaha dari sana, yang pertama niat ya, dan keikhlasan ya. Dan tetap semangat juga. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, Santri dari sejumlah pondok pesantren memadati stasiun kereta api Purwakarta pada hari Minggu siang. Mereka mengaku berangkat lebih awal agar bisa istirahat terlebih dahulu sebelum mengikuti doa bersama sekaligus memperingati maulud Nabi Muhammad SAW. Para santri ini menjelaskan peserta aksi dari Purwakarta berjumlah sekitar 700 orang. Selain menggunakan kereta api, mereka juga menggunakan beserta mobil pribadi. Dari Tangerang, Banten dan Purwakarta, Jawa Barat, kontributor INews melaporkan.